Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Umasalli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaika ayyuhannabiyyuh wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamuala ala'immatil hadinal mahdiyin Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Para pemirsa Madhulahi Jabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammad Malam ini adalah rangkaian acara kita memperingati Milat Baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Yang menurut sebagian riwayat beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal Dan menurut sebagian riwayat lain beliau dilahirkan pada tanggal 17 Rabiul Awal Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Dan senantiasa ada dalam cinta pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum 17 Rabiul Awal juga diperingati sebagai milat dari salah satu cucu Nabi Imam Jaqfar As-Saudik Putra dari Imam Muhammad Al-Bakir Putra dari Imam Ali Saymang Al-Abidin Putra dari Imam Hussein As-Syahid Putra dari Imam Ali bin Abi Talib Dan Saidah Fatimah Salamullah Alaihim Dan Saidah Fatimah adalah Saidah Fatimah Salamual Alaihim Ada putri terkasih Putri tersayang belahan jiwa dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Awamahsalli Allah Muhammad wa Ali Muhammad Bahasan pada malam Jumat 18 Rabiul Awal Yang Mulia ini Masih tetap dalam sequel Sequence Risalah Al-Walayah Kita akan mencoba melihat Tema cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan keluarganya Salamualaikum Sebagai Jalan Walayah Jalan M Yen Salamualaikum pada Kitab Risalah Al-Walaya dari Alamah Muhammad Hussein Toba-Toba'i dalam Kitab Risalah Al-Walaya itu Alamah Syed Muhammad Hussein Toba-Toba'i di bab kelima mengutip surat Al-Hadid ayat 28 Auszubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhi na'amanu ta'kulloh wa'aminu birasulih yuktikum kiflaini mirrahmatih bayaja'allakum nuron tamsyu nabihi wa'yahfirlakum wallahu wafururrahim wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nishaya Allah memberikan rahmatnya kepada kalian dua bagian dan menjadikan cahaya bagi kalian yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan dia mengampuni kalian dan Allah maha pengampun maha bernyayat dalam kitab tersebut Alamah Toba-Toba'i menjelaskan ini sudah pernah kita jelaskan kira-kira satu tahun yang lalu tapi dalam suasana mahalid ini kita ulang kembali karena hal ini sangat penting saya langsung terjemahkan saja maka iman yang kedua ini dikaitkan dengan keimanan pada Rasul gitu jadi keimanan tahap dua keimanan pada jalan walayah keimanan para wali Allah keimanan yang lebih tinggi terjatuhnya ketakwaan perintah keimanan setelah seseorang bertakwa kepada Allah adalah iman pada Rasul wahadzal iman dan keimanan ini wal yakin at-tambillah dia adalah keyakinan yang sempurna kepada Allah yang mahasuci dan nama-namanya dan sifat-sifat berdasarkan surat al-hadit ayat 28 ini syaitan al-mama wahadzal topatopai mengindikasikan bahwa keimanan para wali keimanan para kekasih Allah keimanan dalam jalan walayah Itu adalah keimanan pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan itu merupakan keyakinan yang sempurna pada Allah yang mahasuci dan nama-namanya dan sifat-sifatnya Bagaimana kita beriman kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dengan keimanan yang diisyaratkan oleh Syed Alamah Muhammad Hussein Toba Toba ini Kita akan mengutip salah satu dari riwayat dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang saya kutip kembali dari buku bunga-bunga cinta Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La yu'minu ahadukum khata aku na'ahabba ilaihi min nafsih Tidak beriman seseorang sehingga aku lebih ia cintai ketimbang dirinya sendiri Nah dalam versi yang lebih lengkap Hadis ini bisa dilihat dalam kitab Nizanul Hikmah Yang disusun oleh Allah Yarkham Ayatullah Muhammad Ar-Rai Syahri Dalam bab al-mahabbah atau cinta Dilihatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La yu'minu ahadukum khata aku na'ahabba ilaihi min nafsih Tidaklah beriman seorang hamba hingga aku menjadi lebih dicintainya ketimbang dirinya sendiri Jadi ini kalau dilihat sama persis ya Oh enggak tidak sama persis Ini menggunakan kata abdun ya Ini ahadukum Wa taku na'itrati ilaihi a'asa min itrati Dan keturunanku menjadi lebih mulia di sisinya ketimbang keturunannya sendiri Wa yaku na'ahli akhabba ilaihi min ahli Keluargaku menjadi lebih dicintainya daripada keluarganya sendiri Wa taku na'zrati akhabba ilaihi min zati Dan zatku menjadi lebih dicintainya daripada zatnya sendiri Allah maksala Allah Muhammad wa alimah Riwayat ini nampaknya Menjadi sangat Bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan busy Said Muhammad Hussein Topatopai ini Sebagian kadang-kadang Memaknakan Layu umminu ini menjadi Tidaklah sempurna keimanan Seorang hamba Sebelum Syarat dan kebentuan yang diberikan Dalam riwayat ini Dibandui Jadi Mencintai kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wassalam Dan Ahlul baiknya Assalamualaikum Adalah Syarat kesempurnaan iman Yang ditunjukkan Dalam surat Al-Hadid ayat 28 Ya ayuhallahu Ila amanu Takullah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah pada Allah Wa aminu birasuli Dan berimanlah Kepada Rasulnya Karena bisa jadi Seseorang Sudah beriman Pada kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wassalam Sudah meninggalkan Masya Sudah taat pada Allah Sudah bertakwa Namun Ia belum Mencintai kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wassalam Lebih dari Mencintai dirinya sendiri Ikutnya masih lebih Ia cintai Ia belum mencintai Keturunan kanjeng Nabi Keturunan kanjeng Nabi Sallallahu alihi wa alihi wassalam Lebih dari keturunannya sendiri Ia belum mencintai Ia belum mencintai Keluarga Nabi Sallallahu alihi wa alihi wassalam Lebih ketimbang Keluarga Dan ia belum mencintai Mencintai Ezad kanjeng Nabi Sallallahu alihi wa alihi wassalam Lebih dari Ia mencintai Ezadnya sendiri Dalam penjelasan Alamah Syed Muhammad Hussein Orang-orang beriman Yang ada pada Tingkatan ini Itu belum Sempurna Mencari Wajah Allah Dan belum Sempurna E'rod Ini dunia Berpaling dari dunia Akibatnya Masih tergurung Dalam Egonya Tergurung dalam Kecintaan Dirinya Keluarganya Harkanya Dalam bahasa Para sufi Dan bahasa Irfan Masih menyembah Berhala ikon Seorang Hamba Allah Seorang Muslim Seyogyaknya Mengikuti Nasihat dari Allah Yang kita cintai Guru yang kita cintai Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat Mudah-mudahan Allah Senantiasa Luaskan Kuburnya Beserta Kubur Bunda Eskartini Di malam Subat Bulan Mulit yang Mulia Ini Seseorang Harus Meninggalkan Rumah Ego Ya Meninggalkan Berhala Ego Ya Kemana Ya Berpaling kepada Cinta pada Allah Berpaling kepada Cinta pada Para kekasih Allah Berpaling kepada Cinta pada Kanjeng Nabi Dan keluarganya Yang suci Kemudian Kalau kita Baca Dalam surat Al-Azab Ayat 6 Nabi Ini yang dimaksud Dalam menggunakan Alif Lam Adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Alayhi wa Alayhi wa Salam Adalah Lebih utama Bagi orang Mumin Daripada Diri Mereka Sendiri Ini Bisa Dimaknakan Bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Alayhi wa Sallam Dan Keluarganya Yang suci Salam Wala Alayhi Adalah Kesempurnaan Aktualisasi Jiwa-jiwa Manusia Bahasa Yang lebih Sederhananya Mungkin Ini Dijelaskan Dalam Soheh Bukhari Jilid 6 Halaman 145 Atau Musnad Ahmad Dinambal Jilid 2 Halaman 334 Yang Dikutip Dalam Buku Bunga-bunga Cinta Untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Silahkan Download Gratis Di Playbook Google Playbook Apa Isi hadis Ini Tidak Ada Orang Beriman Kecuali Aku Lebih Dekat Kepadanya Daripada Dirinya Sendiri Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Jadi Riwayat Ini Diriwayatkan Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Tidak Ada Mumin Kecuali Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Alayhi wa sallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Mula Alayhim Sebenarnya Lebih Dekat Pada Dirinya Ketimbang Dirinya Sendiri Akan Menjadi Terhijab Oleh Egonya Dan Akan Menjadi Sangat Sulit Untuk Berangkat Dari Rumah Egonya Sedangkan Seorang Mumin Yang Menyadari Bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Itu Hakikatnya Realitasnya Hakikinya Adalah Lebih Dekat Kepada Diri Kita Ketimbang Diri Kita Sendiri Maka Akan Menjadi Lebih Mudah Baginya Untuk Meninggalkan Rumah Egonya Memalingkan Diri Dari Dunia Menuju Mencari Wajah Allah Melalui Bergabung Dengan Kecintaan Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Mahami Mengikuti Mengikuti Ajaran Ganjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Itu Jauh Lebih Dekat Pada Kesempurnaan Dirinya Ketimbang Hawa Nafsuknya Dengan Menyadari Bahwa Walaupun Secara Material Yang paling Dekat Dengan Diri Kita Sedih Itu Mungkin Wajah Kita Diri Kita Yang Kita Lihat Tapi Kalau Realitas Diri Kita Lihat Dari Sudut Pandang Lain Sudut Pandang Alam H TK Maka Pancaran Nur Muhammad Sallallahu Alayhi wa Dan Keluargan Yang Suci Sallam Allah Mendahului Keberadaan Seluruh Keberadaan Kita Ketimbang Diri Kita Sendiri Dan Pada Jalur Kembali Kepada Allah Pun Kita Tidak Mungkin Kembali Kepada Sang Maha Wujud Kepada Allah Kecuali Melewati Kanjian Nabi Sallallahu Alayhi wa Dan Keluargan Yang Suci Salam Benarlah Apa Yang Dikatakan Oleh Riwayat Dalam Hizan Al-Hikmah Yang Tadi Dikutip Bahwa Tidaklah Beriman Seorang Hamba Hingga Kanjian Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Itu Lebih Ia Cintai Ketimbang Diri Keturunan Kanjian Nabi Sallallahu Sallam Semestinya Lebih Kita Cintai Ketimbang Keturunan Kita Sendiri Dan Keluarga Kanjian Nabi Sallallahu Sallam Lebih Kita Cintai Ketimbang Keluarga Kita Sendiri Dan Rezat Kanjian Nabi Sallallahu Sallam Lebih Kita Cintai Ketimbang Rezat Kita Sendiri Allahumma Salli Allah Muhammad Allahumma Zukna Taufiq Allahumma Zukna Huba Alam Nabi Wa Alihi Tauhkirin Bihakim Muhammad Wa Alihi Muhammad Wa Mas Salli Allahumma Muhammad Wa Alihi Muhammad Maka Salah satu Amalan yang Sangat Dianjurkan Pada Setiap hari Kehidupan kita Tentunya Ada Amalan-amalan Yang meningkatkan Kecintaan kita Pada Kanjian Nabi Sallallahu Di antaranya Yang paling Serhana Adalah Banyak Menyebut Nama Kanjian Nabi Sallallahu Assalamualaikum Dengan Menghadirkan Kecintaan Kepada Mereka Dengan Sepenuh Kecintaan Mudah-mudahan Melalui Amal yang Seterhana Nah itu Allah Ta'ala Menjadikan Kita Mereka Yang Benar-benar Mencintai Kanjian Nabi Sallallahu Assalamualaikum Keluarganya Suci Assalamualaikum Dan Menjadi Kekasih Allah Menjadi Waliullah Sama Sekali Bukan Karena Amal Kita Tapi Karena Rahmatan Lil'alamin Karena Rahmat Allah Pada Zamesta Alam Melalui Kanjian Nabi Sallallahu Assalamualaikum Keluarganya Yang Suci Assalamualaikum Kita Sangat Berbahagia Di bulan Ini Sering Mendengar Ya Nabi Salam Ala Aika Ya Rasul Salam Ala Aika Ya Habib Salam Ala Aika Salam 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 Tuhan Ala Aika Bila Saya Pribadi Ditanya Apa Salah Satu Amalannya Sangat Penting Yang Mungkin Sering Saya Lupakan Adalah Menyebut Namakan Nabi Salam Dan Keluarga Yang Suci Salam Dengan Penuh Kecintaan Senantiasa Berusaha Untuk bersalawat Kepada Mereka Semua Salallahu Alayhi Salam Sebisa Bisanya Dan Senantiasa Mencoba Mengaitkan Seluruh Amal Amal Baik Sotakoh Dan Sekala Amal Baik Yang kita Lakukan Menghadiahkan Pada Mereka Mudah-mudahan Allah Melalui Majlis Yang Mulia Di malam Jumat Di bulan Rauhiul Awal Ini Mengaruhi Kita Hidayah Dari Barokatul Muhammadiyah Dari Pancaran Keberkan Nur Muhammad Menjadikan Kita Lebih Banyak Menyebut Nama Ganjeng Nabi Salam Dan Keluarga Yang Suci Salam Dengan Penuh Kecintaan Menjadikan Kita Semua Lebih Banyak Bersalawat Pada Kanjeng Nabi Salam Dan Keluarganya Salam Dengan Penuh Kecintaan Dan Menjadikan Kita Orang-orang Yang Senantiasa Bermuda Dalam Bersedekah Atas Nama Kanjeng Nabi Salam Dan Keluarganya Dengan Penuh Kecintaan Setiap Hari Bihak Muhammad Sebagai Kesimpulan Kembali Kepada Ayat Yang Kita Bahas Hari Ini Menurut Alamah Sayyid Nomad Toba Toba I Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi 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 Yang Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Yang Salah Satu Artinya Adalah Mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Aleyhi 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 Dan Keluarganya Yang Suci Sallallahu Aleyhi Lebih Dari Diri Kita Dan Keluarga Kita Sendiri Itu Adalah Salah Satu Ciri Waliyah Ciri Gekasih Allah Dan Merupakan Langkah Dalam Jalan Walayah Langkah Yang Sangat Penting Barang Siapa Yang Meninggal Atau Wafat Dalam Keadaan Cinta Pada Keluarga Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Was Maka Matinya Dihitung Sebagai Mati Syahid Inilah Kematian Atau Perpulangnya Para Kekasih Allah Was Sallallahu Alah Sayyidina Muhammadin Wa Alih Tuh Firi Marilah Kita Kirimkan Pala Majelis Kita Yang Mulia Ini Pada Nabi Besar Sallallahu Alayhi Wala Selam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Turiat Nabi Dan Sahabat Nabi Yang Soleh Dan Seluruh Melenduh Nabi Sallallahu Alayhi Suci Para Nabi Para Rasul Para Wali Para Solihin Para Sidikin Dan Juga Pada Seluruh Kaum Muminim Dan Muminat Dan Juga Pada Para Ulama Al-Muklisin Al-Muhibin Bi Muhammadin Wali Tuhri Terkhusus Pada Para Guru Kita Semua Lebih Khususus Lagi Pada Guru Yang Kita Cintai Saudara 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 Kita Para Pecinta Alul Baik Salam Mula Al-Lahim Pemuslim Muslimat Meminim Muminat Yang Telah Meninggalkan Kita Terkhusus Al-Ijabiun Dan Keluarga Besarnya Yang Telah Meninggalkan Kita Juga Pada Anak Istri Kita Keluarga Kita Andai Tolan Kita Orang Yang Kita Kasih Mudah Mudah Allah Sampaikan Pahala Majlis Ini Pada Mereka Semua Juga Terkhusus Pada Semua Yang Sakit Mudah Mudah Disembuhkan Allah Pada Semua Yang Memiliki Hajat Mudah Mudah Dikah Dikahulkan Allah Semua Yang Memiliki Masalah Mudah Mudah Dipecahkan Masalahnya Oleh Allah Semua Yang Berhutang Mudah 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 Dikuniakan Hutangnya Oleh Allah Dan Mudah Mudah Allah Mengharuniakan Berkhusus Pada Kita Semua Cinta Pada Tanja Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Dan Mengharuniakan Kita Wafat Dengan Kecintaan Itu Kelak Bergabung Dengan Karapan Suci Kanjum Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Al-Fatihah Tasbih Salamat Al-Fatihah 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 Wassalamualaikum